Intro Halo apa kabar Sahabat jadi penggali manapun anda berada Yuk Ini kita sekarang mencoba Sambil test drive ya Kenapa sih Pada akhir-akhir ini Banyak orang rame membicarakan tentang Kematian manusia di dalam mobil Sahabat sejati tentunya berpikir Selalu menyalahkan tentang AC Atau kebocoran CO2 yang masuk di dalam mobil Bukan itu Orang beranggapan menganalisa secara paling mudah Ya kadar CO2 Yang membuat kematian Dan terutama saat-saat ini viral Itu kemarin ya satu keluarga yang meninggal di dalam mobil Karena kelelahan Akhirnya dia berhenti Dan tidur Entah itu menggunakan AC atau tidak Tetapi analisa yang didapat dalam informasi adalah karena Menghidupkan AC ya tentunya ya Nah Oke kita berbicara mengenai tentang faktor kematian itu Mari kita bicara tentang lingkungan Atau kita bicara mengenai kajiannya dengan ilmu biologi Yaitu ilmu kehidupan Sebenarnya bukan ilmu biologi ya Sebenarnya kita bicara tentang human ya manusia Yaitu kebutuhan oksigen Taukah sahabat sejati berapa sih Kebutuhan oksigen setiap menitnya setiap manusia Terutama untuk manusia dewasa Oke kita analogikan begini ya Jadi di dalam Sebuah ilmu anatomi tubuh manusia Pasokan kebutuhan Kita bicara dari secara ilmu biologi Darah ini kan penuh dengan oksigen Yang mensirkulasi Kita mendorong sampai kita dalam otak ya Oke kita analogikan Bahwa Satu menit Manusia itu menghirup sejumlah 5 sampai 8 kubik Saya ulangi Satu menit Manusia menghirup itu Kapasitasnya adalah Sebesar oksigen yang kita hirup 5 sampai 8 kubik 5 sampai 8 kubik Oh iya Sebentar sahabat sejati bengkel Saya lupa Karena semangat sekali bikin Youtube Tidak pakai Safety belt Oke kita lanjutkan lagi Jadi Satu menit itu kita analogikan 5 sampai 8 kubik Nah pertanyaan kita Mari kita cek ruangan mobil ini Yang kita pakai Kebetulan saya menggunakan Xenia ya Mobil operasionalnya Di sejati bengkel Mari kita lihat Berapa sih kapasitas kubikasi Oksigen yang ada di dalam ruangan ini Dan setiap manusia Menghirup Dalam satu menit Adalah 5 sampai 8 kubik Nah Dengan Satu manusia Satu Satu Orang saja Sudah menghirup 5 sampai 8 kubik Nah bagaimana Kalau 6 penumpang Ada di dalamnya Mari kita kalikan Berarti Anggap aja Misalnya 5 kubik per menit 5 kubik Kita kali 6 penumpang Sudah 30 kubik Berapa asupan di dalam ruangan ini Oksigen Nah jadi Penyebab kematian itu Adalah Karena pertama Kita kekurangan Kadar oksigen Nah Bagaimana Solusinya Mengemudikan yang baik dan benar Langkah pertama Versi Ala sejati bengkel Pertama Kita berikan celah Ini pada jendela ini Pada jendela ini Kita berikan celah Sekitar 2-3 sampai 5 milik saja Jadi Dia ada celah sedikit Tidak terlalu rapat Dan Diusahakan semua jendela Diposisikan 3 sampai 5 milik terbuka Sehingga Udara Ada udara dari luar yang membantu Nah Makanya ini Sahabat jati bengkel Kalau ada yang orang ngantuk Jadi penumpang kok ngantuk ya Ini bukan karena Ya mungkin karena bawahnya Dia memang tukang tidur Nah tapi Kita analog lagi Kalau di tol ya Tiba-tiba diam Diam Mengantuk Karena apa Karena pasokan oksigen Di dalam mobil Itu berkurang Sehingga menyebabkan orang ngantuk Kalau orang ngantuk Lelahan Biasanya orang yang kurang oksigen Beda kalau Beda juga dengan Kalau orang yang kebanyakan oksigen Di bawah pohon Kalau itu karena kebanyakan oksigen Otomatis juga menunggukan ngantuk Jadi Antara kekurangan dan kelebihan Memiliki kelebihan oksigen Itu pasti akan mendapat Pada efeknya Yaitu Mengantuk Jadi Sahabat jati bengkel Dimanapun Anda berada Terutama yang mengemudi Selalu usahakanlah Fokus ke jalan Dan selalu Buka jendela ini Setiap 10 menit sekali Atau Minimal 30 menit sekali Buka Agar pada pasokan udara Masuk Terutama di jalan tol Kita butuh konsentrasi sangat tinggi Dan Asupan oksigen yang dibutuhkan Oleh darah Untuk mensirkulasi dalam otak kita Otomatis juga Semakin banyak Jadi Banyak orang juga mengatakan Kecelakaan Di tol Itu karena mengantuk Mengantuk itu kan akibat Sebabnya apa? Sebabnya Karena pasokan udara Oksigen yang kita hirup Tidak mencukupi kebutuhan kita Nah Demikian Seputar informasi Yang akhirnya ini cukup viral Di dunia maya ya Tentang Penyebab kematian Dari Penyebab kematian Seseorang Yang meninggal Di dalam Dan satu kebutuhan Yang diberitakan adalah Satu keluarga Yang cukup viral Penyebabnya Saya garis bawahi Bukan karena air conditioning Atau bukan karena Kadar CO2 Yang masuk di dalam kabin Tetapi saya tegaskan Adalah Pasokan O2 Yang kita hirup Di dalam mobil Ini sangat sedikit Jadi Untuk menjaga Walaupun kita sudah tahu ya Usia Kematian Semua di tangan Tuhan Yang Maha Esa Tetapi seyogianya Kita menjaga Demikian tips-tips Mengamudi Yang sehat Dan Saya tambahkan lagi Usahakan Mengamudi Tidak lewat Dari 4 jam Jika sudah melalui Proses 4 jam Secara Anatomi tubuh kita Secara fisik Kita akan mengalami kelelahan Nah Usahakan setiap 4 jam Sekali Istirahat Lalu kita jalan-jalan sedikit Atau jogging ya Lalu kita duduk Reban sedikit Dan mereleksasi Kemudian setelah itu Kita melanjutkan perjalanan kembali Jadi Mengamudi yang baik Selalu Yang pertama Kita selalu memberikan celah 3-5 mm Di Membuka celah jendelanya Dan Yang kedua Buka Buka Minimal Minimal Bukan minimal ya berarti ya Maksimal 30 menit sekali Kita buka jendela Yang ketiga Setelah 4 jam Mengamudi Usahakan Beristirahat Untuk menjaga tetap stamina Dan kondisi kebukaran kita Serta para penumpang yang ada di dalamnya Demikian Seputar info Kesehatan dari Sejati Bengkel Untuk sahabat Sejati Bengkel Dimanapun Anda berada Dari Sejati Bengkel Kami persembahkan Untuk sahabat sejati Bengkel Dimanapun Anda berada Jangan lupa subscribe Dan Nantikan Tutorial Atau video-video Bagaimana memilih Mobil second Yang terbaik Alas sejati Bengkel Dilihat dari Sisi Mesin Dilihat dari Sisi body Dan Melihat Pertimbangkan dari Sisi AC Oke Sampai disini Sampai jumpa Dan salam sukses Untuk sahabat sejati Bengkel Dimanapun Anda berada Bye bye